Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu lancar. Koila, kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini terus mempercepat kecepatannya. Akhirnya kelompok Xiaoyan pun berhenti di mana di depan kelompok mereka terdapat banyak sosok mayat. Pada saat ini di bawah kaki Xiaoyan ada mayat Dodi, klan monster yang sudah lama mati. Tetapi ketika Xiaoyan melangkahi mayat ini, mayat tersebut pun seketika membuka matanya. Mata dari si mayat ini benar-benar kosong dan benar-benar sudah tak bernyawa. Namun saat kabut hitam dari bekas luka di lehernya tiba-tiba menjadi tebal, mayat ini segera menyatukan kelima jarinya dan mengepalkan belati hitam yang berkilau di telapak tangannya. Ia pun segera menusukan belati tersebut ke arah punggung Xiaoyan. Tusukan ini benar-benar sangat aneh dan Xiaoyan tidak menyangka bahwa akan ada jurus pembunuh yang terkubur di lautan mayat yang berdarah. Namun di bawah kekuatan spiritual Xiaoyan ini tidak ada serangan diam-diam yang bisa berhasil. Namun pada saat ini Xiaoyan juga sedikit terkejut. Xiaoyan bingung mengapa kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini tidak dapat mendeteksinya. Oleh karena itu Xiaoyan pun segera menoleh setelah merasakan angin yang berhembus. Xiaoyan melihat kilatan cahaya yang pada saat ini bergegas menikam ke arahnya. Xiaoyan pun segera beraksi namun benar-benar sudah terlambat setengah langkah. Jarak Xiaoyan benar-benar sangat dekat dan Xiaoyan tidak punya waktu untuk melakukan penghindaran yang efektif. Sementara itu pada saat yang bersamaan dalam bayang-bayang tebing di kejauhan. Sesosok dingin berpakaian hitam dengan cepat segera mengembun. Senyum sinis melihat dari sudut mulutnya. Sementara itu pada saat ini benturan segera terjadi di antara Xiaoyan dengan si mayat. Beruntung pada saat ini Xiaoyan mengeluarkan sayap tulang miliknya dan menghalangi pergerakan dari belati tersebut. Sementara itu di sisi lain sosok tersebut pun segera berteriak kepada Xiaoyan. Mari mereka melihat apakah Xiaoyan masih bisa hidup kali ini. Di sisi lain pada saat ini Xiaoyan terhuyung-huyung sedikit di bawah pengaruh tusukan belati. Setelah itu Xiaoyan pun tiba-tiba berbalik dan niat membunuh segera melonjak di dalam hatinya. Bersamaan dengan itu api surgawi pun segera melonjak membakar si mayat. Di sisi lain barulah pada saat ini Jingwujen dan Longyi menyadari adanya sesuatu yang salah. Sementara itu hati Xiaoyan pada saat ini bergetar dan matanya dengan cepat beralih ke jalan pegunungan. Xiaoyan seketika menemukan sesosok dingin yang berada di kejauhan. Menghadapi tatapan Xiaoyan ini sosok hitam itu pun seketika mengangkat tangan kanannya sedikit. Seberkas cahaya hitam segera keluar dari jubah lengannya seperti kilat. Cahaya ini pun segera meninggalkan tangannya dan langkah kaki sosok dingin itu segera menginjak bebatuan tebing. Sosoknya seketika mundur ke belakang dan melompat ke tebing lembah. Sementara itu Xiaoyan menyipitkan matanya melihat kilatan cahaya hitam yang benar-benar sangat familiar. Cahaya hitam ini adalah panah yang sebelumnya dihadapi oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun dengan cepat memutar tubuhnya untuk menghindar dan panah beracun hitam itu melesat melewati beberapa sentimeter dari pipi Xiaoyan. Setelah berhasil menghindar, doki Xiaoyan pun seketika melonjak. Xiaoyan buru-buru mengejar ke arah Hun Ying Jie yang pada saat ini telah kabur. Namun sungguh sangat disayangkan bahwa pada saat ini sosok dingin tersebut telah bercampur dalam bayangan di bawah bulan darah dan menghilang. Melihat kehampaan di sekelilingnya, Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat marah. Xiaoyan tidak pernah mengalami perasaan dipermainkan seperti ini. Niat membunuh yang ganas berkibar di sekujur tubuhnya dan gelombang kemarahan yang tak terhitung jumlahnya muncul di mata Xiaoyan. Tak lama setelah itu, Jing Wuchen dan Long Yi segera mengikuti Xiaoyan. Jing Wuchen segera bertanya apakah itu Hun Ying Jie lagi? Xiaoyan pun mengangguk dengan ekspresi muram di wajahnya yang halus. Mendengar hal itu, Long Yi pun berteriak marah dan suaranya bergema di lembah. Long Yi berkata jika Hun Ying Jie ini memiliki nyali, maka keluar dan berhadapan langsung dengan mereka. Meskipun Xiaoyan menyadari bahwa teriakan Long Yi ini akan didengar oleh Hun Ying Jie, namun Xiaoyan segera berkata kepada Hun Ying Jie bahwa bayangan jiwa itu tidak akan pernah muncul. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Xiaoyan pun menoleh ke arah Jing Wuchen dan bertanya apakah Jing Wuchen pernah mendengar tentang keterampilan bertarung memanipulasi mayat. Mendengar pertanyaan ini, Jing Wuchen pun mengangguk perlahan setelah berenung sejenak. Senyum masam pun segera muncul di sudut mulutnya dan ia segera membuka mulutnya untuk berbicara. Ia berkata bahwa ia memang pernah mendengarnya, tetapi pada saat itu ia fikir itu adalah pembicaraan yang omong kosong. Jing Wuchen tidak pernah berpikir bahwa keterampilan bertarung seperti itu benar-benar ada di dunia ini. Jing Wuchen pernah mendengar dari orang-orang bahwa melatih keterampilan bertarung ini membutuhkan kombinasi keterampilan bertarung. Setelah kultivasi selesai, darah mayat akan dikeringkan. Kemudian gas mayat dituangkan ke dalam mayat. Karena mayat tidak memiliki fluktuasi kehidupan, serangan diam-diam sangat efektif di medan perang di mana mayat tersebar di mana-mana. Karena tidak akan ada yang pernah memperhatikan mayat, maka serangan ini benar-benar cukup berbahaya. Mendengar penjelasan Jing Wuchen ini, Longyi pun mendengus dingin dan berkata, mulai sekarang setiap kali mereka melihat mayat, mereka benar-benar harus menghancurkan mayat itu. Mendengar perkataan Longyi ini, Jing Wuchen pun segera berkata agar mereka tidak perlu repot-repot dengan cara seperti itu. Jing Wuchen ingat bahwa pernah ada yang memberitahu kepadanya mengenai mayat ini. Mayat apapun yang dikendalikan oleh latihan semacam ini, akan ada udara hitam yang berlama-lama di sekitar tujuh lubang dan lukanya. Oleh karena itu, mereka hanya perlu memperhatikan kelainan dari awan hitam ini. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun mengangguk dan merasa lega di dalam hatinya. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar sedikit mengetahui mengenai teknik tersebut. Akhirnya setelah mengetahui permasalahan ini, mereka pun segera memutuskan untuk lanjut perjalanan. Setelah cukup lama berjalan, Xiaoyan memiliki sedikit keterkejutan di matanya. Sejauh yang bisa Xiaoyan lihat, ujung jalan pegunungan ini tiba-tiba terputus. Tidak ada jalan untuk dilalui pada saat ini. Bagian bawah jalan ini berwarna hijau bekat dan kabut terus bergejolak. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak bisa melihat apa yang terjadi di depan. Jing Wuchen pun melihat sekeliling dan berkata tanpa diduga, masih ada penghalang antara sisi dalam dan sisi luar ilusi ini. Tempat ini benar-benar tempat yang sangat ajaib. Namun jika begitu permasalahannya, bagaimana cara mereka turun? Menanggapi perkataan tersebut, Long Ye pun segera melesatkan tombaknya ke bawah ke dalam kabut. Namun tak lama tombak dari Long Ye ini benar-benar hancur. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut melihat senjata yang dilesatkan oleh Long Ye ini benar-benar hancur. Sementara itu pada saat ini mata Xiaoyan tertuju pada riak yang muncul dari waktu ke waktu di bawah. Xiaoyan berkata bahwa semua orang bisa masuk, maka ambang pintu masuk lingkar dalam ini tidak akan terlalu tinggi. Namun pada saat ini mereka hanya belum menemukan trik untuk memasukinya. Sangat jelas cara untuk masuk bukanlah di awan kabut yang berada di bawah, tetapi di dekat jalan pegunungan tempat mereka berdiri. Bersamaan dengan kelompok Xiaoyan yang berpikir tiba-tiba beberapa sosok manusia segera mendekat. Jing Wuchen pun segera menoleh dan berteriak siapakah sosok-sosok ini. Jing Wuchen melihat lusinan sosok yang berhenti tidak jauh di antara mereka. Jing Wuchen melihat sosok tinggi dengan pakaian putih dan merasa bahwa keberuntungan mereka memasuki lusi ini benar-benar sial. Jing Wuchen pun mengelah nafas setelah melihat bahwa orang yang datang ini adalah Zhen Jian, seorang jenius yang tiada tarak. Pada saat ini Zhen Jian dan kelompoknya segera melihat ke arah Xiaoyan. Matanya pada saat ini benar-benar menyapu ke arah Xiaoyan dengan kesuraman. Sementara itu Xiaoyan berbalik dan menatap kelompok dari Zhen Jian dan alisnya sedikit mengerut. Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sedikit bingung. Xiaoyan berpikir posisi apakah ketika Xiaoyan bertemu dengan Zhen Jian saat ini? Apakah pada saat ini mereka harus bersikap seperti teman ataukah musuh? Keheningan pun segera terjadi di antara kedua belah pihak. Akhirnya Zhen Jian pun maju selangkah dan memecahkan kebuntuan dengan perkataannya. Tanpa emosi, Zhen Jian berkata sungguh tidak diduga ada tiga orang yang menghalangi jalan di pintu masuk lingkaran dalam ini. Bagaimanapun mereka akan mati di bawah pedangnya. Sudah ada beberapa jiwa yang mati di sini dan tidak menjadi permasalahan jika menambahkan tiga lagi. Bersamaan dengan kata-katanya ini, aura yang tak tertandingi pun segera keluar dari tubuh Zhen Jian. Tekanan yang tak terlihat pun segera menekan ke arah kelompok Xiaoyan. Jing Wu Chen pada saat ini merasakan sesak di dadanya dan mundur beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Sementara itu, Long Yi tidak mundur dan kekuatan petir di tubuhnya meledak seketika. Kekuatan Long Yi segera melawan penindasan yang mendominasi dari Zhen Jian. Pakaian Xiaoyan pada saat ini bergerak sedikit dan Xiaoyan tidak terpengaruh sama sekali. Namun pada saat ini mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi dingin dan gigi Xiaoyan membuat deretan bekas gigi di bibirnya. Xiaoyan pada saat ini teringat kepada Zheni, namun Xiaoyan benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Mengetahui hal ini di dalam hatinya, Xiaoyan pun segera berkata dan membuat keputusan di dalam hatinya. Xiaoyan berkata karena Zhen Jian ingin membunuh Xiaoyan, maka Xiaoyan tidak perlu bersikap sopan kepadanya. Selama Xiaoyan tidak menyakiti hidup Zhen Jian, maka itu sudah cukup untuk memberikan wajah bagi keluarga Zhen. Sebelum Zhen Jian dapat bereaksi terhadap perkataan Xiaoyan, semua penjaga di sekitarnya pada saat ini tertawa terbahak-bahak. Salah satu penjaga menuju ke arah Xiaoyan dan berteriak bahwa Xiaoyan benar-benar berani membandingkan dirinya dengan tuan muda mereka. Tuan muda mereka adalah jenius yang tidak ada di duniawi dari umat manusia. Tuan muda mereka adalah penerus pemimpin masa depan bagi umat manusia. Mendengar ejekan dari para penjaga ini Jing Wu Chen dan Long Yi seketika maju. Sementara itu Xiaoyan tidak berbicara dan mengelurkan tangannya untuk memegang Long Yi dan Jing Wu Chen. Xiaoyan pun menyipitkan sedikit matanya dan melihat ke arah sekelompok Dodi yang ada di hadapannya. Sementara itu di sisi lain, Zhen Jian pun kembali membuka mulutnya untuk meledek ke arah Xiaoyan. Xiaoyan berasal dari keluarga Xiaoyan yang merupakan orang yang terikat dengan keluarga Zhen miliknya. Keluarga klan Xiaoyan ini benar-benar sangat rendah dan menjadi bawahan dari keluarga Zhen miliknya. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar ingin melawan Zhen Jian secara langsung. Bukankah dengan begitu akan melanggar aturan keluarga dan melakukan hal itu adalah sebuah kejahatan? Secara singkatnya dengan melakukan hal itu maka Xiaoyan benar-benar dapat dikatakan bersalah. Ketika perkataan ini meledak di telinga Xiaoyan seperti guntur Xiaoyan pun seketika memiliki gelombang kemarahan besar di dalam hatinya. Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa klan Xiao sebenarnya adalah bawahan dari keluarga Zhen. Pantas saja para leluhur pada saat itu sangat menghormati Zhen. Tidak heran para leluhur ragu-ragu membicarakan mengenai keluarga Zhen beberapa kali. Xiaoyan pun tersenyum kecut di dalam hatinya. Xiaoyan pun segera menekan amarah di dalam hatinya dan melangkah maju sebelum akhirnya mengepalkan tinjunya. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan dan Yang Mulia belum pernah bertemu sebelumnya. Selain itu tidak ada yang pernah memperkenalkan Xiaoyan kepada Tuan Muda Zhen Jian. Oleh karena itu sangat masuk akal jika mereka berdua benar-benar tidak saling mengenal. Selain itu Xiaoyan pada saat ini adalah tetua dari klan Xiao. Di depan tetua klan Zhen, tetua dari klan Xiao secara alami adalah bawahan. Tetapi pada saat ini Xiaoyan bukanlah bawahan dari Tuan Zhen Jian. Oleh karena itu bagaimana mungkin Zhen Jian bisa mengatakan bahwa Xiaoyan telah melakukan sebuah kejahatan. Selain itu Xiaoyan tidak pernah mengatakan atau bertindak yang tidak pantas terhadap Tuan Zhen Jian. Begitu Xiaoyan mengatakan hal ini, Zhen Jian dan yang lainnya seketika membeku. Apa yang dikatakan Xiaoyan ini memang benar karena Zhen Jian hanyalah orang yang disebut jenius dari keluarga Zhen. Zhen Jian tidak memiliki posisi yang menonjol dan ia benar-benar tidak bisa mengatakan apa-apa tentang tetua dari keluarga afiliasi. Selain itu memang tidak ada yang salah dengan perilaku Xiaoyan dari sebelumnya hingga saat ini. Zhen Jian pun melirik Xiaoyan dengan ekspresi muram. Sudut mulutnya sedikit berkedut dan ia berpikir bahwa Xiaoyan ini memang pria yang disukai Zeni. Zhen Jian pun sedikit merenung sebelum akhirnya berteriak ke arah Xiaoyan. Ia menunjuk ke arah Jing Wuchen dan Long Yi dan berkata meskipun ia tidak berani mengatakan bahwa ia terkenal di berdua Dodi namun ia bukan orang yang tidak dikenal. Xiaoyan baru saja mengasut anak buahnya untuk menyerang ke arah Zhen Jian. Setiap orang yang hadir pada saat ini bisa bersaksi atas kejadian tersebut. Mendengar hal itu Xiaoyan pun benar-benar tertawa dengan marah. Xiaoyan benar-benar ingin menghabisi Zhen Jian yang berada di hadapannya. Namun Xiaoyan tahu bahwa ia tidak bisa melakukan hal ini. Baik untuk Zeni ataupun untuk klan Xiao, Xiaoyan tidak bisa membiarkan esmosinya melakukannya. Meskipun Xiaoyan tidak bisa membunuh Zhen Jian, tetapi itu tidak berarti Xiaoyan harus diintimidasi oleh Zhen Jian. Xiaoyan berpikir bahwa Zhen Jian tidak lebih dari objek pelatihan utama dari keluarga Zhen. Xiaoyan bertanya-tanya apa yang dapat ia lakukan dengan dirinya sendiri sebagai tetua dari keluarga afiliasi keluarga Zhen. Akhirnya setelah merenung sejenak, Xiaoyan pun segera membuka mulutnya dengan senyuman. Xiaoyan berkata bahwa ia tidak tahu mengapa Tuan Zhen Jian mengatakan bahwa Xiaoyan mengasut bawahannya untuk melakukan pembunuhan. Keduanya adalah teman Xiaoyan dan tidak satupun dari mereka berasal dari keluarga Xiao. Selain itu tidak satupun di antara mereka yang merupakan bawahan dari Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar tidak memiliki hak apapun terhadap mereka berdua. Xiaoyan tidak seperti Tuan Muda Zhen Jian yang bahkan bisa membatasi kebebasan teman-temannya. Menanggapi ledekan yang secara langsung ini, mata Zhen Jian benar-benar dipenuhi dengan kebencian. Merasakan mata bawahannya yang menatap ke arah Zhen Jian, ia pun pada saat ini benar-benar merasakan kehilangan wajah. Akhirnya Zhen Jian pun segera berkata dengan suara yang dalam dan marah. Ia berkata terlepas dari kata-kata Xiaoyan benar atau tidak. Jika keduanya berani memprovokasi Zhen Jian, maka mereka harus membayar harganya. Zhen Jian pun segera melangkah mendekat ke arah Xiaoyan dan menatap tajam kepada Xiaoyan. Longyi dan Jing Wuchen menyadari bahwa Zhen Jian benar-benar menantang Xiaoyan. Ia pun hendak menerima tantangan dari Zhen Jian ini, tetapi wajah Xiaoyan pada saat ini sedikit berubah. Xiaoyan pun melangkah maju untuk menghentikan keduanya dan melirik puluhan orang di belakang Zhen Jian. Xiaoyan pun segera bertanya, mungkinkah Tuan Zhen Jian sedang mencoba menggeretak yang lebih muda dengan banyak orang? Melihat Xiaoyan yang maju dan benar-benar berdiri, Zhen Jian pada saat ini sangat gembira dan mulai berbicara. Ia berkata bahwa Tuan Muda ini selalu adil dan bagaimana bisa ia melakukan tipuan untuk menggeretak beberapa orang dengan jumlah? Pada saat ini Xiaoyan tahu betul di dalam hatinya bahwa meskipun Longyi sangat kuat dan Jing Wuchen juga pandai bertarung. Namun dengan kekuatan mereka berdua, mereka masih bukanlah tandingan dari Zhen Jian ini. Akhirnya Xiaoyan segera mengepalkan tinjunya dengan erat dan berkata bahwa permasalahan ini dimulai dengan Xiaoyan. Mereka berdua hanya membela Xiaoyan dan Xiaoyan berharap untuk mempelajari beberapa trik dari Tuan Muda Zhen Jian. Menanggapi perkataan Xiaoyan ini, Zhen Jian pun segera berkata bahwa Xiaoyan benar-benar berani menantang seorang jenius yang tiada taranya. Zhen Jian akan menuruti permintaan Xiaoyan dan menyingkirkan Xiaoyan. Sebuah ketegasan melintas di mata Zhen Jian dan ia segera mengambil langkah besar ke depan. Pada saat ini Xiaoyan juga segera mengambil dua langkah dan menghadap ke mata Zhen Jian. Percikan di mata keduanya bertabrakan di udara dan aura tak terlihat memaksa semua orang di sekitar mereka mundur beberapa langkah. Setelah pertukaran cahaya halus, momentum Xiaoyan menjadi semakin kuat tetapi kaki Zhen Jian sedikit tidak stabil. Setelah itu Zhen Jian pun segera berkata bahwa ia akan menunjukkan kepada Xiaoyan keterampilan unik dari keluarga Zhen. Hal ini akan membuktikan fakta bahwa keluarga Xiao adalah milik dari keluarga Zhen. Dalam dua pertempuran yang berturut-turut ini, Zhen Jian masih tidak dapat menang melawan Xiaoyan. Zhen Jian masih sedikit dirugikan dan merasa sedikit getaran di dalam hatinya. Bersamaan dengan itu, pedang panjang yang dibawa di belakang punggungnya segera terhunus. Xiaoyan pun segera berkata apakah Tuan Zhen Jian akan menggunakan pedang dari keluarga Zhen seperti yang dikabarkan. Pedang panjang Zhen Jian ini berwarna emas pucat dan ini adalah salah satu pedang yang tak tertandingi yang dihargai oleh keluarga Zhen. Sementara itu di sisi lain, seorang penjaga di pihak Zhen Jian pada saat ini merasa bingung. Ia berkata kepada rekannya bahwa sejak memasuki gua pembantaian darah, Pedang ini benar-benar jarang terhunus. Namun pada saat ini pedang Tuan Muda benar-benar telah terhunus sejak awal pertempuran. Apakah Tuan Muda ini benar-benar ketakutan melawan Xiaoyan? Sementara itu di sisi lain, Zhen Jian pada saat ini menatap tajam ke arah Xiaoyan. Tangan kanannya yang memegang pedang emas melambai di udara dan Doki yang melonjak segera dituangkan ke dalam pedang. Pada saat yang bersamaan, lapisan tebal cahaya keemasan segera mekar dari pedang dan menutupi tubuh Zhen Jian. Cahaya ini menyelimuti Zhen Jian seperti lapisan tipis baju besi emas. Pedang ini benar-benar dapat menggabungkan serangan dan pertahanan menjadi satu. Jika begitu permasalahannya, maka memang pedang ini adalah pedang yang tak tertandingi yang sangat dihargai oleh keluarga Zhen. Sementara itu mata Xiaoyan menyipit menjadi telah tipis dan bersinar dengan semangat militan. Xiaoyan menunjuk Zhen Jian dengan pedang api surgawi di tangannya. Api biru keabu-abuan segera menyala menjadi semakin kuat di atasnya dan bahkan udara pun terbakar menjadi uap. Melihat api surgawi Xiaoyan ini, Zhen Jian pun segera berkata ternyata Xiaoyan memiliki api surgawi. Tidak heran Xiaoyan berani begitu sombong, tetapi sangat disayangkan kesombongan itu akan segera berakhir. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Zhen Jian pun segera mengeluarkan teknik pedangnya bentuk pertama. Dengan teriakan rendah sebelumnya, baju besi emas di tubuh Zhen Jian pun pada saat ini menjadi semakin terang. Ketika kakinya menginjak tanah, sosok Zhen Jian pun setelah berada di atas. Ia pun akhirnya segera menukik dan melesatkan pedang yang sangat tajam ini ke arah Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan sama sekali belum bergerak dan ketika pedang itu tiba, angin pedang telah mengaduk debu yang tak terhitung jumlahnya. Melihat semua ini, Xiaoyan menyadari bahwa pedang ini meniliki ketajaman yang sangat tajam. Akhirnya pedang kuno api surgawi perlahan terangkat dari tangan Xiaoyan. Gumpalan api biru keabu-abuan pada saat ini benar-benar mengeluarkan suhu yang sangat panas. Merasakan aura api surgawi yang panas dan tirani ini, tangan Zhen Jian yang memegang pedang pun seketika menegang. Cahaya tajam melintas di matanya dan lukinya kembali melonjak dan cahaya pedang menjadi sedikit lebih tajam. Pedang Zhen Jian dengan pedang Xiaoyan pada saat ini segera bertabrakan bersama membuat suara banturan logam. Bahwa Zhen Jian pada saat ini benar-benar bergetar setelah hantaman dan terus mencoba menerobos pertahanan Xiaoyan. Di babak ini sepertinya tidak ada yang lebih unggul dan semua orang pada saat ini dengan tajam memperhatikan pertarungan di hadapan mereka. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut setelah melihat bahwa Xiaoyan hanya mundur setengah langkah. Sementara itu Zhen Jian melakukan beberapa jungkir balik di udara untuk menghilangkan kekuatan Xiaoyan. Melihat kekuatan dari Xiaoyan ini benar-benar jauh melampaui harapan semua orang. Semua orang yang berada di sisi Zhen Jian pada saat ini benar-benar terjengang. Sementara itu sebagai target langsung pada saat ini tangan Zhen Jian benar-benar merasa sedikit mati rasa. Pedang di tangannya benar-benar sedikit gemeter setelah benturan dengan pedang Xiaoyan. Pada akhirnya setelah banyaknya benturan sosok Zhen Jian pun segera terjatuh dan wajahnya sedikit memucat. Kemarahan pun melonjak di hati Zhen Jian karena ia benar-benar tidak menyangka bahwa ia akan gagal menghancurkan Xiaoyan dalam pedang bentuk pertama. Selain itu Xiaoyan pada saat ini tidak menggunakan keterampilan bertarung apapun untuk menghadapi Zhen Jian. Xiaoyan hanya melesatkan lukinya dan itu benar-benar sulit ditembus oleh Zhen Jian. Sudut mulut Xiaoyan juga pada saat ini sedikit melengkung dan tersenyum. Xiaoyan meledek dengan bertanya apakah ini adalah pedang yang terkenal dari keluarga Zhen. Ekspresi dari Xiaoyan ini tentu saja membuat Zhen Jian menjadi semakin marah. Kilau umas segera menjadi lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Pada saat ini Zhen Jian mengeluarkan teknik pedang bentuk kedua. Zhen Jian kembali menginjak tanah dan bergegas maju dan bilahnya sedikit bergetar. Dalam sekejap mata Zhen Jian pun segera melesatkan pedang ini kepada Xiaoyan. Melihat hal ini Xiaoyan berkata kekuatannya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan bentuk pertama. Namun sayang sekali kekuatan dan kecepatannya tidak cukup. Xiaoyan pun mengayunkan pedang api surgawi miliknya tanpa gerakan mewah dan berniat untuk langsung menghancurkan Zhen Jian. Namun ketika pedang api surgawi Xiaoyan ini hendak memukul pedang milik Zhen Jian. Tiba-tiba pedang pun terbelah menjadi dua dan berubah menjadi dua pedang. Bayangan dari pedang ini segera terbang melewati sisi kiri dan sisi kanan dari pedang milik Xiaoyan. Bersamaan dengan itu segel di tangan Zhen Jian pada saat ini segera berubah. Zhen Jian segera berteriak ketika mengeluarkan teknik pedang perkasa membelah bulan. Dua bayangan pedang ini pun segera berubah menjadi 10 cahaya pedang bulan sabit emas di udara dalam sekejap. Itu segera membentuk jaring pedang yang seketika menutupi Xiaoyan. Melihat hal ini Xiaoyan pun segera mengeluarkan teknik pukulan yang telah Xiaoyan pelajari sebelumnya. Xiaoyan pun segera menginjak tanah namun Xiaoyan pada saat ini segera terkejut. Cahaya pedang bulan sabit emas ini benar-benar sangat aneh dan menekan langkah kaki Xiaoyan seperti bayangan. Xiaoyan pun bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Mungkinkah itu perbedaan tingkat keterampilan bertarung? Xiaoyan akhirnya segera mengingat perkataan dari Zhengy yang berkata bahwa teknik sembilan pedang kaisar ini adalah keterampilan bertarung semu. Tidak peduli seberapa misterius teknik Xiaoyan akan sangat sulit untuk menembus tingkat keterampilan bertarung ini. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir 10 cahaya pedang bulan sabit sudah mendekat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan bahkan bisa merasakan sakit yang membakar dari angin kencang yang ditimbulkan oleh cahaya pedang ini. Melihat hal ini ekspresi Xiaoyan pun pada saat ini segera berubah drastis. Sementara itu di sisi lain melihat Xiaoyan dalam permasalahan senyum pun segera muncul di wajah tegang Zhengy yang. Ia pun segera berteriak bahwa teknik pedang ini dapat menyerang dan bertahan dalam waktu yang bersamaan. Selain itu setiap gerakan dari pedang ini benar-benar memiliki trik tersembunyi. Jika Xiaoyan ingin menyingkirkannya dengan keterampilan tubuh maka itu hanyalah sebuah mimpi. Melihat Zhengy yang tertawa Xiaoyan pun menengus dingin di dalam hatinya. Sayap tulang di punggung Xiaoyan seketika terbuka. Digabungkan dengan kelincahannya kecepatan Xiaoyan tiba-tiba meningkat secara ekstrim. Xiaoyan pun segera menarik diri sekaligus menjauh. Senyum Zhengy yang pun segera membeku di wajahnya dan ia segera menggertakan giginya sebelum akhirnya menyatukan jari-jarinya. Delapan bayangan pedang segera bertabrakan dengan dua bayangan pedang pertama. Kedua bayangan pedang itu pun segera menekan dada Xiaoyan dalam sekejap. Xiaoyan yang baru saja menjauh dan lengkah kakinya belum stabil segera terkejut melihat pedang yang sangat cepat. Xiaoyan pun berusaha mati-matian untuk mengelak dan api surgawi segera melonjak. Pada akhirnya Xiaoyan pun berhasil menghindar dan pedang terbang telah tenggelam ke dalam tebing di belakang Xiaoyan. Akhirnya pada saat ini Xiaoyan pun bisa berdiri dengan tegak dan matanya sedikit bergedut. Pada saat ini Xiaoyan memiliki pemahaman baru tentang serangan dari pedang sembilan kaisar. Sementara itu Xiaoyan yang kehilangan dua pukulan berturut-turut segera melakukan serangan lanjutan. Ia mengeluarkan teknik pedang sembilan kaisar langkah ketiga. Xiaoyan pada saat ini benar-benar menjadi sangat marah karena malu. Akhirnya segera setelah segel dirubah cahaya kemasan keluar dari tebing dan jatuh ke tangannya. Xiaoyan pun memegang pedang ini di tangannya. Sementara itu di sisi lain setelah mempelajari pelajaran dari bentuk pedang kedua Xiaoyan tidak berani ceroboh. Xiaoyan pun pada saat ini segera menggenggam erat pedang kuno api surgawinya dan bersiap untuk memblokir serangan. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar menatap ke arah Zenjian dengan sangat tajam. Telah setelah itu karena Xiaoyan telah memahami sesuatu Xiaoyan pun pada saat ini segera menutup matanya. Apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini adalah tindakan yang seketika menimbulkan seruan. Sementara itu Xiaoyan berpikir karena sulit untuk mengetahui keaslian dari sosok Zenjian. Maka jangan menggunakan matanya untuk melihat. Dalam mengidentifikasi tubuh yang sebenarnya kekuatan spiritual lebih efektif daripada mata. Dalam mendeteksi gerakan yang sangat cepat kekuatan spiritual benar-benar sangat berguna. Di bawah kekuatan spiritual Xiaoyan ini semuanya benar-benar telah terungkap. Senyum di sudut mulut Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin lebar. Pada akhirnya api surgawi Xiaoyan segera melonjak menggulung pedang kuno api surgawinya. Benturan logam segera terdengar seperti badai yang sangat padat. Tubuh Zenjian pun secara bertahap terungkap di belakang Xiaoyan. Zenjian pada saat ini benar-benar terkejut dan bertanya bagaimana Xiaoyan bisa memblokirnya. Tangannya pada saat ini benar-benar gemetar dan ia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Menghadapi lautan api yang tersisa dari serangan Xiaoyan jantungnya seketika menegang. Dukinya melonjak berkali-kali dan ia segera mengayunkan pedang miliknya untuk membentuk lingkaran arus udara. Api surgawi ini pun sedikit tertahan sebelum akhirnya ia segera menarik diri dan berdiri di kejauhan. Ia menetap ke arah Xiaoyan dengan hatinya yang pada saat ini menjadi semakin bingung. Ia menonton! Terima kasih.